KPH merupakan singkatan dari kesatuan pengelolaan hutan, yaitu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan. Ada pun tujuan dari KPH yaitu mengelola hutan secara lestari dan efisien. KPH wilayah Sintang Timur merupakan salah satu dari 17 KPH yang ada di Kalimantan Barat. Lokasinya berada di Jalan MPH Riono, km 5, Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Luas wilayah kerja KPH Sintang Timur kurang lebih 951.554,68 hektare. Dan dibagi menjadi 4 KPH, yaitu KPH unit 14, KPH unit 15, KPH unit 16, dan KPH unit 17. Kegiatan yang kami lakukan selama magang berupa kegiatan pemeliharaan bibit dan tanaman, kegiatan bimbingan teknis, pemasangan tata batas wilayah, dan penerapan sistem informasi dan geografis. Dalam pemeliharaan bibit dan tanaman, kami melakukan persemaian tanaman petai kina yang sumber bibitnya berasal dari pohon induk. Kemudian pemeliharaan tanaman juga dilakukan di areal bekas penambangan emas di Kelurahan Kedabang. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di Desa Tanjung Bunga dan Desa Entogong, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan ini berupa pembuatan stup maduk lulut, pemaninan maduk lulut, dan pengelolaan buah jenggol. Untuk kegiatan pemasangan tata batas wilayah, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari 3 malam di Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan ini berupa pemasangan tata batas wilayah, hutan produksi, dan hutan lindung. Dalam kegiatan ini pula, penerapan siksa diperlukan. Ada penuh software yang digunakan yaitu ArcGIS, GlobalMapper, Agisop Metasheft, DNR, dan AvenzaMap. Dan untuk alat-alat yang digunakan yaitu drone, GPS, dan kompas. Selain itu, kami juga melakukan patroli pencegahan karhutlah dengan tujuan menyampaikan sosialisasi pada tiap daerah. Cara pencegahan, dampak, dan akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih telah menonton!